Hati-hati mainnya, jaraknya jatuh yuk. Eh, Jok, malam ini kan, malam satu suruh, kan banyak hantu sama Jin lagi keliaran. Hai, halo guys, balik lagi di channel Film Vers. Dan selamat datang di pembahasan film Sengkolo Malam Satu Suruh. Sengkolo Malam Satu Suruh merupakan film yang diproduksi oleh rumah produksi MPP Picar. Dan film ini digarap oleh sutradara Hani Ersa Putra. Film ini dibintangi oleh Doni Alamsyah, Fauza Nasrul, Anantia Kirana, dan juga beberapa kes lainnya. Film Sengkolo ini nyeritain tentang seorang pemandi jenazah yang bernama Ibrahim. Yang mana ia kehilangan keluarganya dalam sebuah kejadian mengerikan. Dimana anak dan istrinya meninggal secara misterius di malam satu suruh. Setelah kejadian itu Ibrahim pun kehilangan imannya, bahkan ia juga berhenti dari pekerjaannya sebagai pemandi jenazah. Tapi suatu hari keluarga kaya di kampungnya pun meninggal secara misterius. Dan warga di sana pun percaya kalau kematian mereka ini disebabkan oleh ilmu hitam, guys. Saat itu nggak ada satupun pemandi jenazah yang mau memandikan jenazah keluarga tersebut. Hingga akhirnya Pak Kades pun meminta bantuan Ibrahim untuk memandikan jenazah mereka. Meski awalnya Ibrahim nggak mau, tapi akhirnya Ibrahim pun setuju. Setelah setahun berlalu Ibrahim pun menemukan petunjuk tentang penyebab kematian keluarganya. Dan ia pun harus menghadapi kejahatan yang menunggunya di sebuah rumah terkutuk. Nah, belum lama ini trailer dari film Sengkolo pun telah dirilis. Lalu adegan apa yang ada di dalam trailernya dan mari kita breakdown trailernya satu persatu, guys. Di awal trailer kita dilihatin dengan dua anak laki-laki yang lagi berlarian. Lalu kita juga ngeliat ada tiga orang anak yang lagi main di halaman rumah dan salah satu dari mereka bernama Aisah. Saat itu ibu Aisah yang lagi ngejemur pakaian ngingetin mereka agar hati-hati mainnya jangan sampai jatuh. Hati-hati mainnya, jangan sampai jatuh yuk. Sementara di dalam rumah ada seorang perempuan yang berdiri di dekat pintu. Dan sepertinya perempuan ini sedang ngeliatin anak-anak yang lagi main di luar. Setelah itu adegan pun berpindah ke malam hari yang mana Aisah terlihat lagi main engklek di halaman rumahnya. Lalu ibu Aisah nyuruh Aisah untuk masuk karena hari udah gelap dan gak baik kalau masih ada di luar. Ibu Aisah juga ngasih tau Aisah kalau malam satu suruh itu gak boleh keluar di malam harinya. Setelah itu kita diliatin dengan Aisah, ibu dan ayahnya yang sedang berada di meja makan. Tapi saat itu ada seekor toke yang jatuh ke meja makan dan ngebuat Aisah sangat ketakutan. Lalu Ibrahim ayahnya Aisah pun menangkap binatang tersebut, guys. Sementara di adegan lainnya kita juga ngeliat seseorang yang sepertinya sedang ngelakuin sebuah ritual. Setelah itu adegan pun berpindah ke dua orang Linmas yang lagi jaga keamanan, guys. Saat itu salah satu dari mereka keingat kalau malam ini adalah malam satu suruh. Ia pun langsung nanya ke Joko temennya apa mereka gak takut karena malam satu suruh itu banyak hantu dan jin yang berkeliaran. Sedangkan di adegan lainnya kita juga ngeliat ibu Aisah yang sedang ngebuka sebuah jendela. Dan saat jendela itu dibuka, ibu Aisah ngeliat ada seorang perempuan yang lagi ngegali tanah di sekitar halaman rumahnya. Tapi pas perempuan itu ngebalik, ibu Aisah pun ngerasa sangat ketakutan. Karena ternyata perempuan yang diliatnya itu benar-benar nyeremin. Lalu adegan kembali ke dua orang Linmas tadi yang lagi jaga keamanan, guys. Saat mereka lagi jaga keamanan, mereka ngeliat ada seorang pria di dekat pohon besar. Ternyata pria itu sedang memakan binatang sampai mulut dan pakaiannya pun dipenuhi dengan cairan merah, guys. Di sini mereka sangat kaget pas tahu kalau pria yang mereka lihat itu adalah Panugroho. Selain kaget, mereka berdua juga sangat ketakutan sampai mereka pun lari dari sana. Di adegan lainnya, kita juga ngeliat Joko, Pak Kades, dan istrinya yang bernama Aida lagi ngedatengin rumah Panugroho. Di sini juga ada omongan Pak Kades ke Ibrahim yang bilang kalau ia nggak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Selain adegan barusan, ada juga adegan di mana Pak Kades terlihat berkali-kali mengetuk pintu rumah Panugroho. Setelah adegan ini, kita juga ngeliat Pak Kades yang lagi cerita ke Ibrahim kalau tadi ia datang ke rumahnya Panugroho. Sedangkan di adegan lainnya, kita juga ngeliat Pak Kades dan Joko yang lagi ngebuka pintu rumah Panugroho secara paksa. Lalu adegan pun kembali ke Pak Kades dan Ibrahim. Di sini Pak Kades bilang kalau mereka sekeluarga udah meninggal. Setelah itu kita diliatin dengan kondisi jasad Panugroho yang sangat memprihatinkan. Wajah Panugroho terlihat gosong dan di wajahnya pun terlihat ada luka yang udah digrogoti oleh binatang. Sedangkan istri Panugroho meninggal dengan kondisi mata dan mulut yang terbuka, bahkan di wajahnya juga terlihat ada seperti luka bakar. Sementara di adegan lainnya, kita juga ngeliat Ibrahim, Pak Kades dan Joko yang udah ada di rumah Panugroho. Di sini Ibrahim kelihatan kaget, sedangkan Joko dan Pak Kades kelihatan nutupin idung dan mulutnya seperti orang yang lagi mual, guys. Lalu Ibrahim terlihat sedang mengangkat seorang anak perempuan yang sepertinya itu adalah anaknya Panugroho. Di adegan ini ada juga omongan Pak Kades yang bilang kalau mereka semua harus segera dikuburkan. Mereka semua harus segera dikuburkan. Sementara di adegan lainnya, kita juga ngeliat jasad istrinya Panugroho yang matanya tiba-tiba bergerak. Setelah itu adegan pun berpindah ke Ibrahim yang lagi nyalain korek. Di sana kita juga ngeliat ada jasad keluarga Panugroho yang udah ditutupin dengan kain. Tapi saat itu Ibrahim ngedengar suara kerincingan dan salah satu jasad yang ada di sana hilang begitu aja. Lalu kita juga ngeliat ada sosok yang lagi jalan dan ternyata suara kerincingan yang didengar Ibrahim itu berasal dari gelang kaki yang dipakai oleh sosok tersebut, guys. Di sini kita juga ngeliat ada sosok hantu perempuan yang lagi berdiri di belakang Ibrahim. Setelah itu adegan pun berpindah ke seorang perempuan yang lagi masukin sesuatu ke dalam lemari. Tapi saat perempuan ini nutup pintu lemarinya, di sana ada hantu perempuan. Dan kalau kita liat, hantu perempuan ini adalah hantu yang sebelumnya berdiri di belakang Ibrahim. Di sini juga ada omongan Aida yang bilang kalau yang kalian liat itu adalah koda mereka. Lalu kita diliatin dengan Ibrahim, Pak Kades, Aida, dan beberapa orang lainnya sedang berada di sebuah ruangan. Saat itu Aida ngerasa yakin kalau mereka suami istri pada ngilmu, guys. Saya yakin mereka sama istri pada ngilmu. Sepertinya yang lagi diomongin sama Aida di sini adalah Panugroho dan juga istrinya. Sementara di adegan lainnya kita juga ngeliat Joko yang sedang berada di sebuah tempat. Di sana Joko terlihat sangat ketakutan karena ia ngeliat ada hantu tanpa kepala. Lalu di sini adegan pun berpindah ke Aida yang lagi di kamar mandi, guys. Saat Aida sedang mandi, ia ngeliat ada kaki seseorang di depan pintu kamar mandi. Karena penasaran, Aida pun mengintipnya dari bawah pintu, tapi kaki yang dilihatnya itu tiba-tiba melayang gitu, guys. Setelah itu kita ngeliat Ibrahim yang sepertinya lagi ngefanin jasadnya Panugroho. Tapi saat lagi dikhafanin, tiba-tiba jasad Panugroho ini bangun sendiri, guys. Selain itu ada juga adegan di mana Pak Kades yang lagi diganggu oleh hantu perempuan. Sedangkan di adegan lainnya kita juga ngeliat Ibrahim yang sedang sholat dan di belakangnya ada hantu perempuan yang seperti sedang kayang. Lalu adegan kembali ke Aida yang lagi di kamar mandi, guys. Saat Aida ngebalik ke belakang, ia pun ngeliat ada hantu perempuan dan hantu ini minta Aida untuk ngembalikan sesuatu miliknya. Di adegan lainnya kita juga ngeliat sebuah buku yang di dalamnya ada sebuah gambar. Dan di gambar itu terlihat ada sosok yang keluar dari dalam cermin. Sosok itu terlihat sangat menakutkan dan terlihat ada tanduk di kepalanya. Selain itu ada juga adegan di mana Ibrahim lagi nonjok cermin. Lalu di adegan lainnya kita ngeliat Ibrahim dan di sini Ibrahim bilang kalau ia gak takut sama kalian. Sepertinya kalian yang dimaksud oleh Ibrahim di sini adalah hantu-hantu yang mengganggunya itu, guys. Lalu setelah itu kita juga ngeliat Ibrahim yang lagi marah-marah dan ia ngehempas barang-barang yang ada di atas meja. Sementara di adegan lainnya kita juga ngeliat Aisah dan Aisah yang kita lihat di sini itu terlihat nyeremin banget. Nah, menurut kalian gimana, guys? Apakah ini adalah hantunya Aisah atau mungkin Aisah yang lagi kerasukan? Lalu di sini Aisah marah ke Ibrahim karena menurut Aisah Ibrahim ini ingin menghancurkannya. Di adegan ini kita juga ngeliat Aisah yang lagi ngelempar Ibrahim. Lalu di akhir trailer kita juga ngeliat ada seorang perempuan yang lagi sholat. Dan perempuan ini adalah Nanda adiknya Ibrahim. Saat Nanda lagi sholat ada hantu perempuan yang ngebuat Nanda sangat ketakutan dan hantu itu bilang ke Nanda kalau mereka akan datang, guys. Mereka akan datang! Sengkolo Malam Satu Suruh terinspirasi dari cerita klenik Jawa. Dalam budaya Jawa, Sengkolo adalah entitas negatif yang sering menghantui manusia, membawa kesialan, dan menghadirkan malapetaka. Pada Malam Satu Suruh, Sengkolo bergerak mengincar beberapa weton yang menjadi mangsanya. Selain menampilkan adegan horor, Sengkolo Malam Satu Suruh juga menghadirkan drama yang menarik. Dan akan menyuguhkan genre horor yang dipadukan dengan saspen. So, jadi gimana menurut kalian tentang film ini, guys? Kalau kalian punya pendapat atau info lain tentang film ini, kalian bisa langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Sengkolo Malam Satu Suruh. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 20 Juni 2024. So, sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax